Intro Saya merintahkan prajurit saya yang nonton itu urusan saya itu Tidak ada yang bisa mencukupi urusan saya ke Bapak Nah lebih baik kalau ada versi yang paling baru Agar lebih kekinian bisa masuk ke generasi-generasi dunia Intro G30 SPKI Jalan Buntu Rekonsiliasi Saya minta satu kalimat dulu dari Pak Ilham Sesulit apapun, lakukanlah dengan sebaik-baiknya Pak Kiki Rekonsiliantar siapa? Oke, Pak Kiflan Harus dilaksanakan namanya kita bukan Rekonsiliantar dari saya Namanya Islah Oke Pak Rusdi Pak Ketan Sejarah tidak bisa dirubah Oke, itu pendapat dari empat narasumber saya malam hari ini Yang jelas di setiap bulan September setiap tahunnya Situasi atau suhu ini agak cukup memanas Berkaitan dengan 30 September Slice PKI Dan bahkan untuk tahun ini Rencana penayangan ulang film G30 SPKI Mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat Apakah benar? Akhirnya Jalan Buntu akan menjadi pilihan terhadap rekonsiliasi Antara korban gerakan 30 September PKI Dan juga ex-PKI Serta anak cuci PKI Kita akan membahasnya di dua sisi malam ini Bersama saya, Dwi Anggia Bersama saya, Dwi Anggara Bersama saya, Dwi Anggara Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jendral Tekan! Ayo Tekan! Akui situ anggota Dewan Jendral Akui Dewan Jendral itu ada Situ juga Tekan! Cepat, Tekan! Ayo Tekan! Tekan! Darah itu warnanya merah Jendral Terima kasih sudah hadir empat orang narasumber saya Ada Pak Ilham Aidit, putra dari DN Aidit Pak Hermawan Suistio atau Pak Kiki Peneliti Lipi Dan di sebelah saya ada Pak Mejen Purnawirawan Kiflan Zen Yang juga dulu anggota PI ya Pak ya Dan HMI juga Ada Pak Rusdi Hussein Sejarawan Sebelumnya saya mau ke Pak Ilham dulu Sebenarnya Sebelum kita menyentuh ke rekonsiliasi Saya ingin tahu dulu Apa yang menjadi penolakan keluarga untuk penayangan kembali film G30 SPKI? Ada beberapa ya Tapi sebenarnya penolakan itu bukan lebih karena personal Tapi saya melihat bahwa kepentingan ke depan Untuk generasi muda mendatang itu Penting sekali untuk melihat sebuah film sejarah Yang objektif Yang tidak penuh dengan kekerasan Ada kan dalam film itu penuh dengan kekerasan Sehingga mendapat resistensi juga dari lembaga peninuan anak Itu contohnya Kemudian juga ada beberapa segmen Kalau saya perhatikan Saya hafal sekali ceritanya dari ujung-ujung ya Karena sekian lama saya Nggak suka film itu Tapi saya coba melihat Saya memaksa melihat dan akhirnya saya jadi itu biasa Seperti segmen Di lubang buaya Segmen di lubang buaya itu Menurut saya Kalau yang lain oke Ada beberapa yang saya pikir Sesuai fakta Sesuai fakta Misalnya penculikan di rumahnya Pak Setoyo Atau Panjaitan Atau Jenderal Pak Setiaun Itu memang sesuai dengan fakta Tetapi khusus lubang buaya Itu menurut saya Sangat rekayasa Satu hal yang paling jelas Misalnya gini Ini saya bicara di lubang buaya Saya tidak mengkomplein untuk seluruh film Tapi segmen di lubang buaya itu Itu penuh rekayasa Seperti contohnya Bagian mana menurut Anda penuh rekayasa? Contohnya Kalau kita ikuti di lubang buaya Itu ada tarian harum bunga Kemudian ada nyari genjer-genjer Penuh obor dan sebagainya Pernah ada kesaksian Seorang ini Dalam kenyataannya Seorang polisi Bernama Satiman Sukitman Sukitman Oh Sukitman Dia terbawa oleh mobil penculik Waktu dia ronda Pake sepeda Kemudian dia akhirnya terbawa Sampai ke Halim Lubang buaya Dan dia memberi kesaksian Kira-kira kesaksiannya gini Malam itu dingin Dingin sekali Sepi Gelap Hanya ada beberapa serdadu Yang mau naro-mandir Dan sebagainya Tidak jauh dari situ Ada sebuah rumah Dengan lampu Satu lampu Kemudian tidak jauh dari situ Ada dua rumah Satu menyala lampunya Satu tidak Dan lebih jauh dari situ Ada satu lampu Suasana Suasana Sangat mencekam Jelas disitu Bahwa Di lubang buaya saat itu Itu tidak ada Tarian harum bunga Dan sebagainya Itu contoh ya Kemudian Suasana penyiksaan Bentak dan sebagainya Suasana hening Tapi memang terjadi Orang dibunuh Jadi penyiksaannya ada Di sana Bukan penyiksaan Bahwa itu semua dilakukan Di door Oke Kemudian sedikit lagi Visum et reportum Pada saat itu Sebetulnya menunjukkan Bahwa tidak ada Kelamin yang Dipotong Mata yang dicongkel Clear Itu semua orang Akhirnya juga tahu Tapi saat itu Dokumen itu ditutup Tapi ada hasil visum Yang saya baca juga Ada mata yang Ada peluru di mata Salah satu general itu Tapi sebetulnya Saya tidak tahu Apakah itu muncul Tapi yang jelas Yang asli itu Menyatakan bahwa Itu tidak ada Dan banyak Bahwa tubuhnya lebam Mereka lebam Itu Dan sedikit mulai Membusuk Betul Karena mereka dimasukkan Ke dalam lubang Oke Nah saya cuma pengen Satu kalimat lagi Dari cerita Di lubang buaya Yang begitu dramatis Itulah Kemarahan itu Luar biasa Kemarahan yang luar biasa itu Menjadi bagian kehidupan Sehari-hari kita Sejak tahun 1984 Sampai dengan reformasi Oke baik Pak Ilhang Pak Kiflan Film tersebut Tidak objektif Ada beberapa yang Tidak akurat Dan ada yang diri keasa Tanggapan Anda Itu kan Sehingga tidak bisa diulangkan ulang Pandangan yang Berdasarkan Tapi Sukiman juga Memberikan kesaksian Ada pada tulisannya dia Kesaksiannya juga Dia menyatakan Ada kejadian itu Ada nari-nari Ada nyanyi genjer-genjer Ada pada satu pihak Dia ngomong begitu Dan film ini kan Risetnya dua tahun Arifan Cienur itu Dia dua tahun Dia melakukan riset Bagaimana situasi Orang yang Yang kejadian itu Bagaimana keluarga Yang korban Semua dia riset Dua tahun baru Dia lakukan Jadi tidak ada Tekanan-tekanan Itu yang kita baca Di dalam sejarah Jadi Kejadian bahwa Mengenai lebam Dan tidaknya itu Karena dia juga Menakukan penelitian Kalau dengan penelitian ini Sepiak katanya Ilham Wah itu enggak benar Kita serahkan sajalah Kepada sejarah Kebenaran bahwa Satu pihak Mengatakan iya Satu pihak Menyatakan tidak Tapi data-data yang dapat Tercatat Ya Pada hasil sidang Mahmiluk Mahkamah Cilberbiasa Yang diperintahkan oleh Bung Karno Jadi Mahkamah Itu sah Karena itu diperintahkan oleh Bung Karno Dan dibentuk oleh Bung Karno Karena itu adalah pemberontakan Maka yang bertindak adalah Pengadilan Pengadilan Makar Itu mahkamah militer Karena pemberontakan itu bersenjata Itu militer Jadi mahkamah militer Itu juga perintah Bung Karno Data-data semuanya itu Datang dari saksi itu Berbicara semua Tapi bagaimana dengan hasil visum Yang katanya tidak ada Kesalahan sedikit 30 detik saja Begini Arya Vincent Nur Kemaren di TV yang sama TV Bandit Mengakui bahwa Film itu tidak Tidak sempat melakukan riset Kepada orang PKI Dan satu-satunya Bayangkan Film sebesar itu Yang mewarnai Indonesia Begitu ya Hanya melakukan satu riset Dengan Syam Kamaruzaman Dan Arya Vincent Nur Menceritakan Gesturnya Syam Kamaruzaman Sangat pasif Begitu banyak Kata-kata Ya biasa-biasa saja Bayangkan Film yang berbetul Menggetarkan Itu diriset dengan Sangat Hanya satu orang saja Coba kita bayangkan Sebentar Kalau bicara soal Fakta sejarah Apakah benar Tidak terwakilkan Fakta sejarah itu Dalam film itu Atau memang tidak akurat Atau memang benar Seperti katanya Kurang riset Dan lain-lain Ya tentu saja Mestinya Pada saat itu Ada kesempatan Pembuat film Untuk melakukan riset Terutama dari Bahan-bahan yang pada saat itu Masih fresh Meskipun Itu tahun 1984 84 ya Itu hampir Sepulut Hampir Sepulut Hampir 20 tahun Daripada Kejadian yang sebenarnya Kita tahu Sempat dikumpulkan Banyak data ya Tetapi Apapun juga namanya Saya ingin Menggarisbawahi Bahwa film itu Dibuat Menurut pesanan Untuk tujuan Tertentu Jadi Pesanan siapa Untuk tujuan Tertentu apa Anda kan bisa Nilai sendiri Jadi Artinya itu Dibikin film itu Di zaman Orde baru Dengan tujuan Tujuan tertentu Saya rasa Pada saat ini Pemerintah Orde baru Banyak mengalami Juga Kendala-kendala Dalam rangka Menceritakan kembali Peristiwa-peristiwa terkait Jadi Kalau Sejarah Lorong sejarah Yang sudah panjang Sekarang kita Mau menilai Ulang lagi Lebih parah lagi Untuk kita mencari Data itu Sumber data Kenapa enggak Bisa Kalau Anda lihat Dalam Facebook saya Saya masukkan Saya bawa juga Berwarna film ini Mengenai Contohnya saja Ya kan Tuduhan bahwasannya Presiden Soekarno Soekarno terlibat Ya ada bukti Bahkan Bisa dari Tanda-tanda Yang jelas saja Beliau mengucapkan Terima kasih Kepada General Soekarno Pertanda bahwasannya Bung Karno Pada saat Terakhir sekalipun Beliau Pada tahun Itu 66 Menyatakan Bahwasannya Oke Pak Kiki Kalau Anda melihat Apakah memang Tidak perlu diputar ulang Film ini Karena masalah Keakurasian datanya Diragukan Atau ada faktor lain Atau memang Tidak perlu sekarang Bikin Semua suruh nonton Semua filmnya Silahkan menilai Publik Itu akan mencerdaskan Bangsa ini Tadi Ilham Ngomong tentang Kasus di Halim Di Lubang Guaya Itu ada pengaku Testimoni Kadot Sukresno Waktu sidang Mahmilup kedua Dan itu dibukukan Dan saya baca Sendiri Visum aslinya Memang tidak ada Semua mati Tidak ada penyiksaan Di situ Tidak ada Itu luka-luka itu Ketika dimasukkan Karena lubangnya kecil Itu dimuat Di jurnal Cornell Tahun 1987 Tapi Kalau lebih dari itu Tidak Kenapa Saya mendapat pengakuan Tertulis Dari Benedict Anderson Bahwa analisisnya salah Itu temuan Ketika saya riset Untuk buku ini Saya menulis Disertasi 20 tahun Saya riset Tentang Kasus 65 Khususnya Pembunuhan Nah Apa yang saya dapatkan Saya korespondensi Dengan Waktu itu Masih snail mail ya Belum ada email Dengan Ben Anderson Salah satu Dari tiga penulis Buku Cornell Paper Benedict Anderson Frederick Bunel Dan Ruth McVey Dan saya Menggunakan Kantornya Dan seluruh dokumen Mahmilub Yang dibawa ke sana Oleh Ali Murtopo Waktu itu Apa setemuan Dari dokumen Mahmilub itu Jadi Dibawa semua Kesana Saya ingat betul Ali Murtopo Beni Mordani Kemudian Nugron Atau Susanto Ini salah Ini Cornell Paper Kemudian Ben bilang Kami akademisi Kami mau Mengubah Pandangan kami Kalau ada bukti Dibawalah dokumen Dokumen Pertama itu Ada empat koper Kesana Risalah-risalah Mahmilub Yang dilakukan Terbuka Mahmilub itu Ditonton Orang asing Ada Harold Crouch Ada ini Sangat terbuka Dan terbuka Dan tidak terbitkan Dalam seri Penerbitan Angkatan Darat Tanpa Diedit Masih ada Curetan-curetan Tangannya Ini menarik Untuk saya Dan di pengantar Angkatan Darat itu Supaya Rakyat Tahu Dan itu Terbuka Ketika Dibawa Kesana Ruth McVeigh Dari Tali Balik lagi Ke Cornell Untuk Mempelajari Dokumen-dokumen Ini Frederick Bunel Waktu itu Masih di away Dengan Ben Anderson Terus proyek itu Tidak berlanjut Kenapa Mereka harus Mengubah pandangannya Setelah membaca itu Tidak pernah Disentuh lagi Saya orang pertama Yang nyentuh Dan mungkin Orang terakhir Kenapa akhirnya Mereka merubah pandangannya Pak Gigi Karena memang salah Benedikt Anderson salah Kalau internal affairs Angkatan Darat PKI tidak terlibat Semua risalah itu Membuktikan Semua sidang juga Membuktikan Bahwa mereka terlibat Hanya Minta perlakuannya itu Seperti terhadap PSI pada tahun 63 Kami bersalah Tapi partai kami Tidak bersalah Jadi jangan dimatiin Partainya Kira-kira begitu lah Tapi ini kan Karena harus mengubah Tidak mau Ketika korespondensi Dia menulis Salah Saya yang benar Kritik kamu semua Benar Saya cantumkan Di desertasi Pemimpin saya Nanya Kamu mesti ninta izin Tertulis Dari Ben Saya galau Karena saya sharing Kantornya Benedikt Anderson Dengan asistennya Dan muridnya Amri Widodo Mereh ini gimana nih Dia bilang Muat aja Enggak apa-apa Ben itu raksasa Orang besar Dia enggak akan jadi kecil Hanya karena mengaku salah Oke Tapi Ujungnya Saya kirim surat Dan dia menolak Untuk dicantumkan Baik Tahan dulu sampai disana Saya mau tanya Ben Anderson itu Ben Anderson itu Dia tidak mengaku salah Pokok pikirannya apa Dia mengaku salah Tapi tidak mau Pengakuannya Saya cantumkan Isinya Isi yang dia tulis itu apa Kalau dia aku salah Tapi enggak mau Angka pembunuhan Ada keterlibatan PKI disitu Terus kemudian Di Ke atas itu Hanya internal affairs Of the army Hanya persoalan internal Angkatan darat Itu tidak Tapi salah Berarti dia ngaku bahwa Dia punya pikiran itu Salah ya Salah Kenapa Salahnya Karena itu ditulis tahun 69 Ketika prosesnya Nah mungkin satu gini Kita lanjutkan nanti Pak Giflan Kita harus jidah dulu Dua sisi akan kembali Sesaat lagi Dua sisi kita lanjutkan kembali Pak Giflan Tadi terpotong Disebutkan hasil penelitian Ben Anderson Dan akhirnya mengakui Ada keterlibatan PKI disitu Dan ada masalah internal Iya Sangat menarik Tadi Mas Yerman Suristio Atau Mas Kiki gini Saya memang baca juga Ada beberapa Berapa Bacaan-bacaan sejarah Dari Victor McVeek Kemudian dari Seknek Kemudian dokumen-dokumen Dari Mahmilu Bahwa memang penelitian Tulisan Ben Anderson Paper Corner itu Menyebutkan bahwa PKI tidak terlibat PKI tidak salah Bisa lah Cara berpikir itu Karena begini Saya telah membaca Ruth McVeek Ruth McVeek Itu kan istrinya ya Bukan Bukan Tapi satu sama peneliti dia ya Nah jadi Termasuk si Apa nih Ben Anderson Jadi Sebenarnya Kalau mereka berdua membuat Tulisan yang Menjadi satu ya Dalam penelitiannya Bertiga ya Bertiga ya Bertiga ya Saya tertarik Saya tertarik Ruth McVeek itu McVeek itu adalah Salah satu dosen di Institut Al-Arkam Miliknya Partai Komunis Ali Arkam Ali Arkam Ali Arkam ya Miliknya Partai Komunis Jadi dengan demikian Dia berpikir-berpikir Cara Komunis Jadi bagaimanapun Dia tidak akan bisa Objektif Termasuk Ben Anderson Sampai terakhir Dia akan meninggalnya di Malang Ben Anderson Baru setahun yang lalu Ingat saya 2016 ya Itu dia Masih membina Anak-anak Terutama kada-kada PPKI Di rumahnya Masih dia bina Bayangkan Jadi bagaimanapun Dia tidak akan objektif Jadi kalau Anda tadi sudah Bila pengakuan dia Akhirnya dia Tidak mengakui Tapi itu adalah Kenyataan yang Pendidikan dari Mas Giki Itu bagus Jadi bahwa PKI itu terlibat Dengan segala macam Data-datanya Mas Giki Ada pendidikan Cuma tak tertatannya Itu kompleks sekali Modelnya gimana Tidak hanya Dalam batas-batas tertentu Mungkin PKI terlibat Dalam arti Bukan partainya 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 Jelas Ini Mbak Mbak Ini itu Kita kembali aja Ke propus Bukan peneliti Terkait dengan film ini Tapi katanya Ada keterlibatan PKI Di balik peristiwa 30 September itu Tidak berkaitan dengan film ini Apakah film misalnya Tontonnya Apakah film ini layak Untuk diputar ulang Seperti itu Dimana kelemahan-kelemahan Menurut Kecamata Awam Itu perlu gitu Kayak ditayangkan Karena sejarah itu Milik pemenang Dalam pertarungan politik Nah Kalau di kalangan mahasiswa Orang dewasa Ini bagus Untuk ngeliat Oh historiografi Pada masa orde baru Memang seperti itu Yang jadi soal Kalau ditonton Anak-anak Karena apa Adakan kekerasannya aja Harusnya itu dibuat Versi Yang gak ada kekerasannya itu Ada bagusnya juga Ya gak bisa orang itu memang pembunuh Masa gak ditunjukkan gimana Cuma sehingga kita bisa Jangan-jangan Kalau kita tarik Adegan yang Adegan yang Terus 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 dramatis Satu pihak juga Yang menurut saya Menurut saya juga harus direvisi Itu adalah Kejadian di lubang buaya Yang begitu Diolah sedemikian rupa Sampai Betul-betul menimbulkan kebencian orang Itu kan Menjadi tidak sehat Sebuah film Di Apa Direkayasa Untuk kepentingan Satunya Ini film fiksi Ini film fiksi Ini film fiksi Tetapi dengan tema-tema Maksudnya dokumenter Terakhir kan ditutup Dengan film dokumenter Kalau dilihat itu Pak Harto sendiri muncul Terakhir Pak Nasution muncul Terakhir Nah Ini menjadi persoalan Betul Makanya kalau Judul dari film itu Sebetulnya Ini 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 Sebuah fiksi Ada yang dikenal Dengan anakronisme Anakronisme itu Menilai Suharto Dari Periode sekarang Jadi Harus dibaca Dalam konteks Pada saat itu Tidak banyak orang tahu Bahwa Kostrat Ini mantan Komandan Kostrat ini Pada zaman itu Itu betul-betul Cadangan strategis Jadi dia tidak punya pasukan Seperti sekarang ini Oh enggak Sebentar Pak Hifat Dia koordinator semua pasukan Yang di bawahnya Ada komandonya Kewakit saat bergerak Operasi Langsung dia merentahkan Semua itu masih-masih Masih-masih Kodam Masih-masih Milik Kodam Milik Kodam Organiknya kan Kodam Kita kembali lagi Ke topik kita Pagi film Tadi dikatakan ini Film fiksi loh Film sejarah Oh jangan begitu Kalau fiksi Kalau fiksi itu kan cuma khayalan Kira-kira begitu Padahal ini juga Hasil penelitian kok Jadi gini ya Kalau bagi orang yang merasa Rukai Namanya fiksi Anda merasa rugi Rugi karena masalah Bersangkutan dengan Masa sejarah Bapak Jadi dia melakukan fiksi Tapi begini Masalah Apakah itu Perlu Kenapa dilakukan Panglimatnya mengatakan Kalau tidak ada Sebab Tidak ada akibat Panglimatnya Sudah mengatakan Wah ini perkiraan Saya kan Mantan tentara Jadi saya tahu Ini akan terjadi Ini Munculnya ini Munculnya ini Ini akibatnya ini Jadi dia keluarkan Kok munculnya Kira-kira mau bangkit lagi Kok ada mau balas Dendam lagi Kok mau hero Hero Heroisme yang PKI itu Dan pengikutnya Kok mau Udah mulai muncul Nah maka Panglimat mau Mengeluarkan ini Supaya Terutama Terutamanya Keluarga Dan TNI-nya Mengerti Duduk persoalan Yang anak-anak muda sekarang Tapi kalau itu No bar No tom bersama Di dalam Itu dilakukan Untuk umum juga Memang Itu dilakukan Supaya tahu semuanya Jadi siap Sampai saya juga Ada ancaman Terhadap diri saya Ada ancaman Jadi tapi Saya tak Enggak peduli Ancaman Saya dua kalimat saja Karena hidupkan fiksi Udah mulai ancaman Padahal orang lain Belum pada saya Sebentar Pak Ilham Pak Ilham Tetap bersikeras Bahwa itu adalah Film fiksi Jadi saling saya Di bagian mana Film fiksi Itu adalah Bagian dari Imajinasi Contohnya ya Jadi semua yang ada Di film itu Adalah bagian dari Imajinasi Sutradaranya saja Seperti contohnya gini Seperti contohnya Kemarin Pembicaraan Tapi tadi saya ada Fakta penculikan Jenderal Itu betul Tapi contoh bahwa Kalau dia film Sejarah Itu gak ada Satupun yang keluar Dari Keadaan sejarah Sebenarnya Itu jelas Itu jelas ya Kalau infeksi itu begini Aidit merokok Aidit itu jelas Tidak merokok Masa ada sini Itu apa Saya lihat ada foto Ada sempat Beredar Mungkin Bapak-Bapak Mendapatkan foto Aidit Memang merokok Tapi gini Secara umum Aidit itu tidak merokok Eh denger baik-baik Merokok? Tidak Kesaksian orang itu Dia merokok Ada yang menyaksikan Dia merokok Jadi ada merokok Sebentar Sebentar Bung-bung Bisa saya Sebentar Oke ini kita lihat Ini fotonya ada disini Bapak-bapak Bisa lihat Apakah Aidit merokok Ini menurut Pak Ilham Menurut Pak Ilham Ini foto Tidak benar Tidak benar Oke Tidak benar Kalau Pak Ilham Ini gak tahu Gak lihat Rekayasa Rekayasa juga bisa Rekayasa Hanya untuk bilang Bahwa Aidit merokok Ibunya Istrinya Ibu saya bilang Tidak merokok Gimana loh Anda gak tahu Editing sebuah foto Oke Oke Ada pengakuan Ada orang mengaku Melihat Siapa yang mengaku Sekarang tanya Di sini masuk di Facebook Namanya siapa Ada yang mengaku Siapa nama Sebentar Tapi apakah cukup Dengan ketidakakuratan Seorang Aidit merokok Tidak merokok Itu menyebabkan film ini Sebut sebagai fiksi Sekarang di Tarian Harum Bunga Di Lubang Buaya Itu jelas Itu sebuah Film Disetting sedemikian rupa Sampai seolah Gerwani Itu parah sekali Pemuda rakyat Itu Memancing orang Untuk marah Kepada dua Organisasi itu Ya Gini aja Pada saat kejadian itu Saya ada di Jakarta Saya juga mendengar Dari para prajurit Yang ada di sana Kejadian di sini Di Lubang Buaya Baru tanggal 5 itu Baru sebaru Pada saat kejadian itu Saya dengar itu dari mereka Pada saat kejadian itu Ada gerwani Ada PR Yang nyanyi lagu-lagu itu Saya dengar dari prajurit itu kok Tetapi Saya rasa yang penting sekarang Memang perlu Ada suatu penelitian ulang Betul Bagaimana Saya setuju kali itu betul Orang-orang Yang dibunuh Itu dimasukin Ke dalam lubang Itu pun masih Jadi tanda tanya besar Betul Dan itu gak mudah Buat yang begitu sempit Dikeluarkan ini juga Susah begitu kan Dan pada umumnya Ada kepastian Bahwa mereka dibawa ke situ Sudah meninggal semua Sudah mati semua Tiga Masih ada yang di door di situ Bukan Tapi maksudnya Dimasukin ke dalam lubang Nah ini perlu Terlalu dari fotonya aja Besar Saya pikir Ini perlu ada satu penelitian Itu harus disadari Kalau mau bikin film Fiksi Ya kita gak usah ngomong lagi Itu sudah ada Begitu ya Tapi kalau kita mau bikin film Nanti Yang akan mencerdaskan Bangsa ini Dan jadi tidak ada Masalah-masalah lagi Jadi fakta-fakta Lebih dibuka Sebaiknya dibuat Suatu penelitian yang baik Dan ini mengundang Saya hampir 20 tahun Menelusuri seluruh dokumen Kalau untuk tingkat nasional Gak ada lagi fakta Baru Bagi saya Hanya tafsirnya Baru Iya Gitu Karena dulu hanya Tafsir tunggal Sekarang Orang bisa menginterpretasikan Macem-macem Tapi faktanya sama kok Oke General itu Tiga dibunuh Dibawa ke sana Sudah jadi mayat Yang tiga didor Empat Dibak di situ Terus dicemplongin Tidak ada penyeksaan Nah ini pertanyaan Bapak-bapak Jelas kok Gak ada penyeksaan Hanya tafsirnya Kalau tarian-tarian segala macam itu Setelah besoknya Dua hari kemudian Sangat mungkin Oke pertanyaan saya selanjutnya Yang belum selesai itu Mbak Geki Ini kenapa ceritanya sampai begitu Begitu Kenapa ini Persoalan PKI ini kan Menjadi pertanyaan kita Preemptive strike Bentar Bapak-bapak Kita lanjutkan di segmen berikutnya ini Apakah benar Artinya pertanyaan selanjutnya adalah Benar atau tidak ada PKI terlibat di belakang peristua itu Dijawab nanti Usai jeda Dua sisi kembali Kita lanjutkan dua sisi Pertanyaan besarnya Saya ke Pak Ilham dulu Benar atau tidak ada ketelibatan PKI di belakang peristiwa Kalau Anda melihatnya Kalau saya melihatnya begini Sebagai sebuah partai Itu partai Menurut saya tidak terlibat Sebagai sebuah partai Dan tidak pernah ada keputusan pengadilan Yang menyatakan bahwa Partai bersalah Tetapi kepada personal-personal partai Mungkin saja terlibat Secara pribadi Saya berusaha untuk keluar Out of the box Saya yakin bahwa memang Aidi tahu Akan ada pergerakan Program menengah Karena konflik antara angkat dan darat Tapi bukan tugas dia Untuk menghentikan itu Ketika itu jelas berhadapan Antara PKI dengan kekuatan besar itu Dan dengan militer Lalu Aidi ya Pesalah personal Aidi melihat bahwa mereka akan Ada konflik internal Buat seorang Yang sedang berhadapan seperti itu Dia memilih diam Biarkan kalian bertai Oke Satu hal Kedua Siang Kamaru zaman itu Dalam posisi double agent Bahkan mungkin triple agent Ke Amerika Di satu pihak Bilang ke Aidi bahwa Tentara mendukung kita Di satu pihak Bilang ke tentara bahwa PKI Yang jutaan orang itu Mendukung kita Itu yang menurut saya Kalau saya harus jujur Kekeliruan ayah saya Itu ada Tau percaya pada siang Kamaru zaman Tetapi secara institusional PKI itu Saya ketemu rewang Kita gak tahu Apa yang terjadi Benar begitu Pak Ifrah Tidak ada keterlibatan Sebentar Jangan Jadi Pak Erwan Jangan ngomong Iya Sebenarnya CK itu gak tahu Aidi jalan politbiro Ya betul Sebentar Tidak tahu sama sekali Tau Suratnya kepada Bung Karno Masuk dalam sidang itu Bahwa Dia itu ketemu Dengan untung Pada jam 8 Pada tanggal 30 Itu sebelum mengadakan operasi Untuk menangkap para jendral Udah jelas Teribat Dan kemudian Membentuk politbiro Di dalam sidang Mahmilut sebutkan Pembentukan politbiro Itu dia laporkan Pembentukan biro khusus Ada Jadi Walaupun politbiro itu Penyatanya Dia setuju atau tidak setuju Dia sebagai sekjen Sebagai ketua Dia versi sekarang Sudah menyampaikan Kepulitbiro saya Membentuk biro khusus Sama kamar zaman Jadi ada Jadi kemudian Kalau dia melakukan Langkah-langkah Kemudian dia Merintah Dan mempipolit Orang-orang yang perlu Di dalam tentara Itu melakukan Melakukan karus zaman Gerakan itu Tahu dia semuanya Bukan Bukan dia enggak tahu Bukan kira-kira Masuk Aidit juga Mengatau itu Memang orang dia Dalam hal ini Dia melakukan karus Anak buahnya Yang di dalam Biro khusus Ini ada pilot Politbiro Ada biru khusus Ini yang Executive Officer Ini anak politbirunya Jadi ini Biro khususnya Biro khususnya Yang masuk Ke perwakuran Artinya gini Aidit tidak dalam posisi Sedangkan Pak Irman Aidit tidak dalam posisi Sentral Tidak dalam posisi Sentral Men-set semuanya Pak Kiki bagaimana Keterlibatan PKI Sekali lagi Kalau sekarang Dituduh Mahmilup itu Direkayasa Saya baca seluruh Risalahnya Itu Terbuka Semua wartawan Asing boleh nonton Harold Crouch Itu nungguin Dan itu Diterbitkan oleh Biro penerangan Angkatan Darat Tanpa diedit Dengan catatan Supaya seluruh Rakyat Indonesia Tahu Supaya belajar Dari sejarah Menjadi Direkayasa Ketika tahun 71 Mau ada Pemilu Perlu konsolidasi Kekuasaan Suharto Nah itu Baru direkayasa Dan dari Dokumen itu Sudah sangat jelas Kok Aidit Nyoto Nyono Sudisman Semua Ngakui kok Cuma Aidit Sudah mati Itu kan Nah Semua mengakui Kalau Ini limuan Udah lah Benar lah Sudah tuh Mereka mau Menyelamatkan Contohnya Yang digunakan Analah PSI Tahun 63 Ketika Dibuang Sultan Syahrir ini Dibuang Ke Eropa Disuruh pergi Partainya Nggak dibubarin Gitu loh Karena dianggap Sultan Syahrir ini Berbahaya Salah Pimpinannya Dibuang Jadi Pimpinan PKI Yang diadilin Semua bilang Hukum mati kami Tapi partainya Jangan dibubarin Nah pada Menjelang Konsolid Apa Itu kan Langkah pertama Pak Arto Untuk konsolidasi Kekuasaannya Kan membubarkan PKI Nah Tapi Ini juga Bukan direkayasa Kenapa Lihatlah Riding the Tiger Film Yang jilidua Yang jilidua Itu Saya nggak percaya Ada orang Bisa menekan Bongkarno Waktu itu Diperkenalkan Gue Pak Arto Tok Sini Tok Ini malu-malu Itu di istana Jadi Soeharto Itu kan jelek Setelah tahun 82 Jangan Jangan dimilai Dari Dari sarang Gini Nah Silahkan Itu anak kronisme Namanya Saya boleh Boleh kasih Satu atau dua kalimat Sebetulnya juga Gampang Kalau PKI Atau AIDIT Itu Diduga bersalah Bersalah Sebentar Tangkap saja Bawa ke Jakarta Adili Yang terjadi Ayah saya Itu di eskursi Di Boyolali Itu kan jadi percayaan besar Bawa saja ke sana Ke Jakarta Situasinya itu Anomi Jadi Daripada Dibunuh Kita bunuh saja Jadi udah gak ada kontrol Maksudnya Itu udah Jangan Ini loh Komunikasi pada masa itu Koran aja Dua hari baru nyampe Ke daerah Sebentar Tapi maksud saya Ketika itu sudah ditangkap Oleh Yasir Hadi Brokto Itu sudah ditangkap Dengan 12 orang Di bawah Mau dibawa ke Jakarta Di tengah jalan Ada radiogram Dari Pak Arto Selesaikan Kemudian dibunuh Di eksekusi Itu apa Kalau dia bener Bawa saja ke Jakarta Kalau dia salah Gantung Kalau dia salah Eksekusi Masih ada Satu dua juta Tiga juta Pengikutnya Ya takut lah Yang bawa PKI terlibat Bisa disimpulkan Kemudian ada eksekusi Bersiap PKI Setelah itu Bahwasannya PKI terlibat Tapi bagaimana Keterlibatan ini Ini yang seru Dalam batas tertentu Dalam banyak hal juga Tentara juga Ada persiapan yang cukup panjang Dengan gagasan Mengenai koloni kelima Petani dan buruh Yang dipersenjatai Itu Disimbolkan Dalam patung Pak Tani Kok ada petani Bawa senjata Sampai sekarang Tapi jangan dirusak Jangan dirusak Kayak ISIS Apa-apa dirusak Sebentar Ini balik lagi nih Ini yang menarik tadi Sudah diakui PKI terlibat Kemudian ada pembersihan Ya bang Senisa Nah Lakukan penelitian ulang Lakukan penelitian ulang Itu sekarang Gak ada penelitian ulang Ya kajian ulang Betul Jadi Jadi kalau saya pikir Kalau ada kata film ini Mau dibikin Ini mas Kiki Gak bisa satu Itu Harus Kalau saya Silahkan versi ini Tapi Kekerasannya itu Ya dihilangkan Karena kalau ditonton Gak bisa mas Balik lagi nih Bapak-bapak Itu tulang lengkap Untuk bisa menjelaskan semua Betul Itu dibikin DEL DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 Kita mengajari anak-anak kita Itu misalnya Sebagai contoh saja Sebagai contoh saja Ini awal-awalnya Pak Harto masih nungguin Di Kostrad Menunggu situasi Itu Berita untuk masih berlaku kan Sampai dengan nanti Pak Harto kan memanggil Sarwadi Ini semua Keterkaitan dengan persoalan itu Sebetulnya juga Perlu diuraikan Begitu Oke Kalau Bapak sebentar Ini yang menarik saya tadi Bahwa diakui sudah PKI ada ketelibatan disana Bersalah Kemudian juga ada Dalam batas tertentu Dan perlu ada kajian ulang Oke dan Bapak Ayah Anda Ini di eksekusi Anda merasa Ayah Anda tidak diadili Tapi di eksekusi Putra-putranya Segen PKI Sudah ngakui Terima kasih Itu aja udah selesai Baik kemudian Kita akan ke depan Karena ada alinya Ada yang Harus diakuin kajian uang Tapi tidak hanya itu Pak Harto Sudi ini Setelah PKI Diakui terlibat Kemudian ada pembersihan Anggota PKI Dibunuhi-bunuhi semuanya Tentara melakukan pembunuhan Tentara anggota PKI Bukan tentara Bukan tentara Bukan tentara Bukan tentara Sekarang saya bicara Satu menit saja Satu menit saja Itu rakyat masa Terprovokasi Masa terprovokasi Siapa yang provokasi? Saya tanya Masa terprovokasi Karena mereka juga dibunuh Bukan karena jenis dibunuh Yang orang NU dibunuh Yang orang mau ada di Solo Di Kediri Bicara G30S Itu selalu terjebak pada kasus Hari H Jam C Itu yang dicatatkan Dalam sejarah Kita tidak pernah Mencatatkan Dampak dari persiwa itu Yang juga luar biasa Kita tidak pernah Kita tidak pernah Mau mencatatkan itu Dalam buku sejarah Bahwa Terjadi di sini Terjadi di sini Tidak pernah Kita coba tutup itu Kita coba lupakan itu Itu persiwa kemanusiaan Jelas persiwa kemanusiaan Ini persiwa politik Betul disini Itu kan sebetul Kalau ada yang memulai Ada yang mengikuti Ada yang membunuh Kita dibunuh Dibalas Jadi di aksi balas Membalas Ketika saya disacimaki orang Saya disacimaki orang Kemudian seberhak Membunuh orang gitu Bukan Bukan nyaci Saya disacimaki Bunuh Orang-orang PK itu Membunuh Itu harus dilakukan kajian ulang Itu harus dilakukan kajian ulang Karena sudah dibalas Langsung Wah kami tidak salah Kami harus direpitasi Apaan itu Tetapi beberapa minggu kemudian Setelah peristiwa itu Memang itu Saling kecurigaan itu Sudah sangat melebar Jadi Segala sesuatunya Saya pikir perlu Memang sebetulnya diperjelas Kenapa Sampai terjadi Pembunuhan-pembunuhan itu Dan jangan lupa Zaman lupa Itu Perlakuan seperti itu Bukan yang dilakukan Tentara Meski Kibunya dan bukunya Kibunya menjelaskan sekali Mengenai perusahaan itu Siapa saja Melakukan pembunuhan itu Ansor itu Kalau Tentara Tentara Harus dicatat Misalnya Waktu itu RPKD Ya Jawa Timur Itu berhenti di Ngawi Kenapa Jawa Timur itu Itu kekuatan utama dari Marinir Kakao waktu itu Komando Dan mereka bilang Merah kata Bung Karno Merah kata Kakao Jadi itu berhenti di Ngawi Karena konfrontasi Terus Waktu di Itu sudah hari ketujuh Masuk ke Mana Ke Kediri itu Konflik sudah Enggak karu-karuan Ada Mereka itu suka demo Lempar-lempar pisau itu Itu banyak Santri-santri pondo itu Datang Sambil nonton Dia bapak Celurit Dia Bacok-bacok tubuhnya itu Oke Artinya dalam Perkelahian ini Sudah 10 tahun Oke dalam reta waktu itu Banyak sekali terjadi pembunuhan Dilakukan oleh siapapun itu pihaknya Ini kita ngomong pembunuhan Di tingkat Jakarta Di pusat Atau daerah Oke Baik Pertanyaan selanjutnya Yang harus dijawab nanti Setelah diakui Ada ketelibatan PKI Dan juga ada aksi Bung Saya menyatakan bahwa Ada ketelibatan Oke Pertanyaan selanjutnya Ini yang paling penting Pak Ilham Kemudian bagaimana caranya Agar ini tidak selalu kita alami Tahun ke tahun Untuk generasi kita seterusnya Usai jeda Oke nanti Dua sisi Kembali sesaat lagi Terima kasih Baik bapak bapak apa yang kemudian harus dilakukan Untuk mencari jalan keluar Agar luka yang setiap tahun Di bulan September ini Tidak terus Memanas Pak Kiflan Ya jadi kita sudah tahu bahwa Kalau sekarang ada Dari Bang Nima TNI Mau Apa Mau nonton bareng Permasalahan ini Ya karena Kekhawatirnya Hilang sejarah itu Dan tuduhan tetap kepada tentara Yang melakukan kejadian Tahun itu 1965 Jadi Dan juga terjadinya Kekacauan Terjadi pembunuhan Sana sini Ya itu Sudah fakta sejarah Tidak bisa ada Jadi ada Hukum kausalitif Ada sebab Ada kibat Jadi kita Marilah kita Jujur dengan sejarah Bahwa peristiwa Semana-sejarah itu Jadi Siapa yang melakukan Biasa apa Kita sebutkan aja Kemudian kita akui Bahwa ada korban Pertama kita Maksudnya Orang-orang lawan dari PKI Dan orang pengikut PKI Dan simpatisan Dan orang-orang yang tidak terlibat PKI Banyak terbunuh Karena Histeria masa Itu harus kita buka Oke sudah Ini bangsa kita Kita menghadapi Masalah Bangsa menghadapi Luar terutama Ya Dari dunia luar Bagaimana dia ke dalam Untuk bisa menguasai Indonesia Itu bahaya besar nih Apa Perang Korea Apa dengan China Apa dengan India Semuanya macam Jadi Intinya mengakui ini ya Ya mengakui keadaan itu Mari kita perbaiki Dan kita tutup buku Gak usah lagi Kutik-kutik-kutik Jadi kalau dituk-kutik Gak selesai bangsa ini Pak Rosli Dan dia gak maju-maju Oke Untuk rekonsiliasi Saya juga We never forget About the history Tetapi Kalau bisa Dilempengi dong Iya kan Fakta itu Dan itu kan banyak yang Akan ditemui baru Iya kan Sepanjang teori lama itu Iya kan Bisa dikatakan dengan teori baru Kenapa enggak gitu Nanti pada saatnya Tentu akan membuat Juga pengertian-pengertian baru Masih KSND ini sudah ngomong tadi Ben Anderson aja udah berubah Kenapa kita gak bisa berubah Karena kita masih bertahan Dengan yang itu-itu juga Gelah Oke Pak Ilham Ini contoh sekali lagi Ketika bicara soal G30S itu Orang mudah sekali Masuk ke dalam Cerita politik detektif ya Siapa ini Sementara tema kita adalah Film itu Dan Rekonsiliasi Rekonsiliasi itu memang Perlu dilakukan ketika Peristiwa berdarah itu Itu terjadi sudah lama sekali Buktinya susah Saksinya susah Dan rekonsiliasi itu menekan Sosial cost Ya Nah tetapi rekonsiliasi itu Punya gradasi Gradasinya Yang paling sulit itu ada Ada yang pertama Itu adalah Harus ada empat perasyarat Satu acknowledgement Pengakuan harus perbuatan Kedua ada Sebenarnya telling the truth Harus menjelaskan Sebenarnya seperti apa terjadi Ketiga itu adalah Public remorse Mengunggapan penyesalan Di muka publik Kempat baru reparasi Rehabilitasi Kompensasi dan sebagainya Itu yang ideal Di kita itu tentu susah Tentu susah Kita gak punya budaya Mengaku salah Kita merasa bahwa Mengaku salah itu Harus di depan orang Kepada Tuhan Bisa kita lakukan Kedua Kita sendiri bahwa Polemik Soal Bagaimana negara Diminta untuk Mengaku Itu juga sulit Nah Untuk itu Saya sebentar Pak Kipuan-kipuan Sebenarnya Motong-motong Saya Sebentar Sebentar Ada gradasinya Nah kita Kita berembuk Kita pilih gradasi mana Yang kita lakukan Yang ideal Katakan gak bisa Oke Tapi yang jelas Yang jelas Yang jelas Tidak mungkin sekedar Bersalaman saja Karena bahayanya apa Ketika sebuah konflik berdarah Diselesaikan dengan bersalaman Lalu pernyataannya siapa Saya memaafkan Anda Padahal saya gak tahu Untuk hal apa Saya memaafkan Oke Kemudian kedua Itu punya kecenderungan Untuk keberulangan lagi Karena ketidakjelasan Masa lalu Oke Jadi maksudnya gini Apakah setuju Bahwa masing-masing Mengakui Yang pihak sana Ngakui Yang pihak sini Ngakui Setuju gak Setuju Saya setuju Oke Sudah beres Duduk bersama Beres Duduk bersama Beres Peringatan Tidak melupakan Tidak melupakan ICG Kita dibawa Ke forum Internasional Dan dinyatakan Ini state genocide Yang menurut saya Seribu persen salah Sayang sekali Bapak-bapak Harus di stop sampai sini Saya menganggap poinnya Tidak melupakan Tapi memaafkan ya Demikian Dua sesi malam hari ini Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih